Mari kita lanjutkan, pada bagian ini kita akan mencoba library RxJS Observable, kita akan memanfaatkan library ini untuk membuat Observable Function. Pertama-tama, di dalam product service, ingat ya, product service kemarin ini merupakan singleton class yang kita buat untuk menampung data area of product yang masih hard code seperti ini. Jadi, product service ini tempat kita meletakkan data di sini. Nah, di sini kita akan meng-import RxJS, pertama kita import di atas Observable from RxJS, kemudian kita import juga Off from RxJS, nanti saya akan terangkan apa itu Off. Lalu, masih di dalam product service TS, kita buat sebuah method yang tipenya adalah Observable, return value-nya adalah Observable. Jadi, di sini saja ya, kita buat product list, return value-nya adalah Observable, dan tipe datanya bisa Any. Artinya, Observable ini bisa menerima atau menghasilkan data, tipe data apapun ya, bisa string, bisa integer, dan sebagainya. Oke, kemudian, ini hanya kecil. Nah, di sini, kita akan, simple aja, kita akan return sebuah string. Ini nanti diisi JSON. Simple, seperti ini. Oke, dan kalau Anda mati, ada error di sini ya. Kenapa ini error, tidak muncul, karena tipenya adalah Observable. Jadi, kita tidak boleh langsung return string seperti ini. Solusi sementara, ya, ini hanya solusi sementara, kita harus meng-casting objek string ini menjadi objek Observable. Caranya, menggunakan OF, kurung buka, kurung tutup. Ini hanya kita lakukan sementara, nanti kita akan ganti lagi ya. Jadi, OF di atas, fungsinya adalah untuk meng-convert apapun di dalamnya menjadi Observable object. Yang siap di-subscribe oleh konsumen, konsumer maksud saya. Ya, jadi, teman-teman, kita sudah selesai membuat sebuah metode yang berupa Observable object yang siap untuk di-subscribe oleh konsumer. Oke, nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan Observable ini. Oke, jadi, kalau Anda ingat, salah satu komponen yang telah menggunakan data produk di product service, ya, data produk ini adalah produk komponen, ya. Jadi, produk komponen HTML. Anda buka produk komponen HTML, produk, produk komponen ini ya. Kemudian, di bagian paling atas, disini, oke. Kita akan coba memanggil, ya, setidaknya memanggil Observable ini, oke. Pertama, kita buat H1, kemudian saya menggunakan string interpolations, ya. Kemudian, kita coba menampilkan sebuah variable JSON, seperti itu. Yang kedua, kita siapkan ion button, ya, kemudian event binding-nya adalah klik, dan kalau di-klik, maka kita menjalankan sebuah fungsi, ya, namanya list product, oke. Kita beri nama, kita beri label product, get product, oke. Ion button, ada event binding, klik, list product. Nah, kita belum bikin list product-nya. Untuk itu, kita buka controller dari produk komponen, yakni produk komponen.ts. Ya, Anda buka produk komponen.ts. Lalu, di dalamnya, kalau masih ingat, kita punya sebuah reproduks, dan kita ambil dari service, ya. PS ini adalah produk service, yang tentu saja kita sempat import, dan kita initialize, ya. Di konstruktornya. Dan di ng on init-nya, kita panggil product-spons, yang akan meng-grab, mengambil data ini. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Kita ciptakan JSON string, oke. Variable JSON string di sini. JSON string menunggu data dari observable, oke. Menunggu data dari observable. Jadi, hanya sekedar string seterhana, yang sudah kita bindingkan ke sini, ya. Jadi, ada H1, dan akan muncul tulisan ini, teman-teman. Oke. Kemudian, di bagian ini, untuk event binding kliknya, kalau Anda mati, kita sudah punya event binding, yang akan memanggil list product. Kita belum punya fungsinya. Kita buat list product, fungsi list product, ya. List product. Dan, ya, ini kalau dijalankan, nanti munculnya seperti ini. H1-nya muncul menunggu dari observable, ada get product. Kalau di-click get product-nya, karena dibain dengan fungsi list product, maka dia akan menjalankan ini, tapi masih kosong. Nah, di dalam sini, nanti kita akan memanggil, mensubscribe, tempatnya, observable yang terletak di product service. Caranya bagaimana, oke. Pertama-nama, untuk mengakses product service, Anda bisa gunakan disk.ps, kemudian Anda bisa akses observable-nya, disk.ps.productlist. Oke. Jadi, product list-nya itu adalah ini, fungsi product list. Ya, jadi seperti ini, teman-teman. Dan, mungkin Anda membayangkan caranya adalah kita bisa panggil product list, lalu hasilnya kita populate kembali ke dalam, misalkan json, yang kita siapkan di sini. Oke. Disk.json sama dengan disk.ps.productlist. Jadi, harapannya produk-produk tersebut, atau bukan produk ya, maksud saya, text ini, ini nanti di json, akan berhasil ditangkap dan disimpan ke json string yang di sini. Tapi, ada error ya. Karena apa? Karena, sekali lagi, product list di sini adalah observable. Oke. Konsep observable tidak boleh, tidak bisa hanya sekedar manggil fungsinya. Tidak bisa seperti itu. Konsepnya adalah kita harus subscribe. Kita harus subscribe sebagai consumer, kita harus subscribe kepada observable. Karena apa? Karena observable ini seperti saya katakan tadi, dia running secara unsinkronus, di different thread yang berbeda. Sehingga, tidak bisa seperti memanggil fungsi pada umumnya. Oke. Dengan demikian, kita ubah programnya, ya, menjadi memanggilan fungsi sederhana, menjadi subscribe. Gimana cara nulisnya? Pertama-tama, kita hapus dulu disk jsonnya. Disk.ps.productlist. Nah, Anda bisa dot lagi, di situ ada subscribe. Oke. Subscribe, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Di dalamnya, kita buat sebuah anonymous function. Anonymous function adalah fungsi tanpa nama. Ya, fungsi yang tidak punya nama. Oke. Dan ada satu parameter yang di-pasting di sini, yakni data. Di mana data ini adalah tentu saja, apa namanya, sesuatu yang di-returnkan. Data ini adalah sesuatu yang di-returnkan di sini. Ya, jadi kalau Anda tulis apapun di sini, maka untuk membaca tulisan ini, maka kita bisa gunakan akses parameter data yang di sini. Dengan demikian, kita bisa tulis json, sorry, disk.json sama dengan data. Oke. Disk.json sama dengan data. Nah, kelihatannya sudah benar, ya. Tapi waktu kita jalankan, tulisannya tetap sama, teman-teman, ya. Jadi, kalau ini di-returnkan get product, ya, nothing shows. Jadi, tidak ada yang muncul. Jadi, menunggu dari observable-nya tetap seperti ini. Harusnya, kan, dia text-nya berubah menjadi ini nanti diisi json. Seperti itu, kan. Nah, apa yang salah? Oke. Yang salah adalah bug di javascript, teman-teman, ya. Jadi, disk.json ini bukan mengarah kepada json string yang kita buat di atas. Disk.json ini mengarah kepada fungsi anonymous yang ada di dalam sini. Ya, disk-nya mengarah ke dalam sini. Jadi, untuk mengatasi bug ini, kita, ya, ini ya, mengacu pada objek observable yang dipasingkan. Jadi, disk-nya ini mengacu pada objek observable yang dipasingkan. Nah, solusinya adalah menggunakan arrow function untuk mengatasi bug RxJS observable. Nah, kita akan lihat seperti apa arrow function. Nah, selamat menikmati. Nah, selamat menikmati. Terima kasih.